Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa usai melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang selama setahun lamanya. Dan atas laporan keluarga ke pihak kepolisian, akhirnya pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Mamuju berhasil dibekuk oleh tim piton Pores Mamuju. Sukriyadi, umur 27 tahun, seorang pekerja tani warga Beru-Beru Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju berhasil dibekuk oleh tim piton Pores Mamuju. Pelaku terlibat melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur berinisial HR 14 tahun. Warga dusun Bak Balalang, desa Beru-Beru Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kasat Reskrim Pores Mamuju AKP Syamsuryansyah mengatakan perbuatan bejah tersebut terjadi pada tahun 2018 di rumah korban. Pelaku lalu dilaporkan oleh orang tua korban karena telah melakukan pencabulan terhadap anaknya. Korban yang baru saja pulang dari sekolah dan sedang berada di dalam kamar merebahkan diri, tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kamar korban. Dengan nafsu yang tinggi, pelaku langsung meramas buah dada korban lalu menciumnya. Bahkan pelaku sempat menutup mulut korban agar tidak berteriak. Beruntung saat kejadian itu korban berhasil meloloskan diri dari dalam kamar, melarikan diri ke NTT selama setahun. Polisi yang mengetahui kabar bahwa pelaku telah kembali dan berada di rumahnya langsung menangkap pelaku tanpa perlawanan. Rumah Munyu dalam hal ini unit PPA yang dipimpin oleh kandid PPA Ibu Iren melakukan proses pengungkapan tindak pidana perbuatan cabur terhadap anak di bawah umur di mana dalam hal ini laporan polisinya LP nomor 17 Remawi 1 2018 tanggal 11 Januari 2018. Memang LP-nya ini sejak setahun yang lalu, tetapi kita sudah lengkapi keterangan saksi-saksi, keterangan korban, alat buktinya dalam hal ini visum extrovertum dari dokter atau keterangan ahli. Pada saat kami lakukan penangkapan, ini penangkapan karena LP-nya sejak setahun yang lalu, kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku telah kembali ke kampungnya. Jadi dulu pada 2018 dia setelah melakukan kegiatan, dia melarikan diri dan baru kembali ke kampungnya karena di kampungnya dia berada di Nusa Tenggara Timur. Saat ini pelaku dalam tahanan Polres Mamuju, kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kurungan penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.